Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam inspirasi pemirsa GED TV GED News Weekend kembali hadir menjumpai Anda Dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Bersama saya Sylvia Rizky, inilah GED News Lekapnya Intro Baik pemirsa kita ke informasi pertama Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto Dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian Melaksanakan Safari Ramadan ke Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat Dalam pengarahannya, Hadi Cahyanto menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatannya Menghadiri Safari Ramadan karena dinamika di lapangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marhaban ya Ramadhan Apa kabar Anda pemirsa GED TV Saya Sylvia Rizky saat ini sedang berada di lapangan Makoram 162 Bira Bakti Dalam rangka acara Safari Ramadan Panglima TNI dan Kapolri Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto Dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian Melaksanakan Safari Ramadan ke Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat Kehadiran dua petinggi TNI dan Polri ke Korem 162 Bira Bakti Disambut oleh Pangdam 9 Udayana, Mejen TNI Beni Susianto Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majidi Dan Rem 162 Bira Bakti Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdani Kapolda NTB Brigjen Pol Ahmad Yuri Dan Lanal Mataram Kolonel Laut P. Ludi Muharjo Dan Lanut Rembiga Kolonel PNB Dodi Fernando Dalam pengarahannya, Hadi Cahyanto menyampaikan permohonan maaf Atas keterlambatannya menghadiri Safari Ramadan karena dinamika di lapangan Kami agak sedikit terlambat Karena sibuknya kegiatan di Jakarta Sehingga tidak bisa mengikuti Sholat Issa dan Tarawih bersama Bapak-bapak, para alim ulama, prajurit TNI Polri yang saya bandakan Indonesia adalah negara yang sangat besar Panjang pantainya saja Nomor dua di dunia setelah Kanada Indonesia terkenal dengan Negara yang beragam Budaya dan sukunya Dilanjutkannya, Indonesia yang penuh dengan keramah tamahan Tercoreng oleh adanya serangkaian teror Mulai dari Makobrimob Kelapa II Jakarta Dan beberapa tempat lainnya Namun, dalam waktu yang singkat Polri dapat mengungkap pelaku teror bom tersebut Di bawah Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian Hadi melihat persoalan terorisme dengan cepat bisa teratasi Bahkan dalam hitungan jam, pelaku dan jaringannya dapat terungkap Hadi mendegaskan sebagai bangsa yang besar tidak boleh terpecah belah Oleh apapun dan siapapun TNI siap mendukung kebijakan dan langkah Polri Dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Sementara Tito Karnavian menyampaikan kesannya setiba di Pulau Lombok Bali tidak overcrowded, tidak terlalu penuh Berikutnya primadona adalah Lombok Dan di sebelah, di Sumbawa juga tidak kalah Alamnya sangat luar biasa Menurutnya, Lombok merupakan salah satu primadona setelah Bali Begitu juga Sumbawa, pulaunya tidak kalah indah Dengan kesuburan alamnya yang hijau Sebagai salah satu nikmat dari Allah SWT Yang harus disyukuri Selain itu, Tito juga menyebutkan bahwa NTB hingga saat ini Masih relatif aman Namun di beberapa tempat di Indonesia Terjadi ledakan bom yang salah satu pelakunya berasal dari NTB Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Tim Liputan, GED TV Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Adalah kekuatan besar yang mampu menjaga kedaulatan Dan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia Bersama-sama dengan komponen bangsa lainnya Hal tersebut dikatakan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto Di hadapan 2.500 keluarga besar TNI Polri Tokoh agama, alim ulama, dan masyarakat Saat melakukan safari Ramadan kelombok Safari Ramadan Panglima TNI dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian digelar di Markas Korem 162 Bira Bakti Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat Panglima TNI mengingatkan bahwa TNI dan Polri Tidak bisa sendirian menjaga keutuhan NKRI Namun harus bersama-sama komponen bangsa Para alim ulama, tokoh agama, dan tokoh masyarakat Menurut Hadi, ada kelompok dengan paham radikal yang ingin memecah belah Indonesia Untuk itu, TNI dan Polri dengan sinergitasnya bertekad Untuk tetap menjaga dan mempertahankan wilayah NKRI Di sisi lain, Panglima TNI menyampaikan bahwa Indonesia terkenal dengan keramah tamahan penduduknya Beraneka ragam agama dan memiliki budaya yang berbeda Namun saling menghargai Untuk itu, dirinya mengajak kepada seluruh komponen masyarakat Untuk bersama-sama merapatkan barisan untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim, GetTV Panglima TNI Marsikal Hadi Cayanto dan Kapolri Jendral Memuji keamanan di wilayah Nusa Tenggara Barat Pimpinan tertinggi TNI ini berharap kondisi tersebut bisa terus terjaga Saat melakukan safari Ramadan ke Lombok bersama Kapolri Jendral Tito Karnavian Panglima TNI Marsikal Hadi Cayanto memuji keamanan di wilayah Nusa Tenggara Barat Jendral Bintang 4 berharap kondisi ini terus terjaga Panglima TNI Marsikal Hadi Cayanto mengatakan TNI Polri memang memiliki kekuatan besar Tetapi itu tidak cukup untuk menjaga kondusivitas keamanan di Indonesia Peran TNI Polri harus juga didukung segenap komponen bangsa Untuk itu dirinya ingin mengajak seluruh komponen masyarakat Rapatkan barisan untuk menjaga NKRI TNI Polri adalah kekuatan yang besar Yang mampu untuk menjaga keutuhan NKRI Namun TNI Polri tidak bisa sendirian Harus bersama seluruh komponen bangsa Para alih ulama, tokoh masyarakat untuk bisa Menjaga keutuhan wilayah NKRI Kedatangan Panglima TNI bersama Kapolri ke Makorem Dalam rangka safari Ramadan Kedatangan kedua Jendral Bintang 4 tersebut Ditemani pula sejumlah pejabat dari Mabes TNI dan Mabes Polri Panglima mengatakan Indonesia merupakan negara yang sangat besar Terkenal dengan ragam budaya dan sukunya Negara luas yang sangat kaya Terdiri dari lautan dan daratan Penduduknya juga dikenal sangat ramah Memiliki budaya yang berbeda Namun tetap saling menghargai Indonesia yang terkenal dengan keramah tamahannya Menjadi pusat perhatian dunia Karena aksi teror beberapa waktu lalu Menurut Panglima Aksi teror menjadi masalah Polri dan TNI Yang harus dihadapi bersama Karena itu Hadi meminta masyarakat Tidak perlu khawatir dengan kejadian teror kemarin Dia meyakini semuanya bisa teratasi Dengan sinergitas antara TNI, Polri serta masyarakat Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim, GetTV Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian Mengaku sangat gembira bisa kembali berkujuk ke Lombok, Nusa Tenggara Barat Tito menangkap kesan aman dan nyaman Sejak pertama kali mendarat di Bandara Internasional Lombok Hingga ke Makorem 162 Wirabakti di Mataram Dalam rangka safari Ramadan ke Korem 162 Wirabakti Bersama Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyonto Kapolri Jenderal Tito Karnavian Memuji keindahan alam dan potensi wisata Lombok dan Sumbawa yang begitu luar biasa Tetanggung-tanggung Tito memperkirakan NTB khususnya Lombok Akan menjadi primadona wisata Indonesia setelah Bali Dan saya kira kita semua sudah tahu bagaimana Lombok ini Sumbawa Daerah yang sangat subur Bahkan akan menjadi primadonanya setelah Bali Bali tidak overcrowded, tidak terlalu penuh Berikutnya primadonanya adalah Lombok Jenderal Bintang 4 itu juga mengatakan mungkin masyarakat NTB tidak begitu merasakan karunia alamnya yang indah karena sudah terbiasa Berbeda dengan dirinya yang kerap juga mengunjungi daerah-daerah Bahkan negara lain seperti di Jordania di mana jalannya banyak yang berpasir Bisa dibayangkan di Indonesia terutama Lombok Sumbawa Semua hijau tak ada yang kering apapun ditanam akan jadi Selain itu di Lombok pulau dengan pasir putih yang sangat bagus dan bersih Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, KET TV Datu Sila Dendeng Wombok Lalu Muhammad Patria memberikan gelar Raja Pemban Agung Yudha Negara dan Keris Pusaka Dirte Yudha Ayuning Jagat Kepada Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto Dan gelar Pating Lagamu Terjagat dan Keris Pusaka Dirte Yudha Muterjagat Kepada Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian di Makorem 162 Wirabakti Pemberian gelar tersebut dilakukan saat kedua petinggi TNI Polri tersebut berkunjung ke Pulau Lombok Dalam rangka safari Ramadan bersama seluruh personil TNI Polri Senusa Tenggara Barat Pemberian gelar tersebut dimaksudkan pengukuhan sekaligus pengakuan masyarakat Lombok Khususnya bahwa Panglima TNI merupakan pemimpin dalam menjaga kedaulatan dan kemartabatan negara baik dari dalam maupun luar negeri Sedangkan gelar yang diberikan kepada Kapolri yakni sebagai pemimpin tertinggi dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat seluruh Nusantara Pemberian gelar tersebut merupakan penghargaan yang tertinggi kepada kedua pejabat TNI Polri sesuai dengan bidangnya Patria berharap agar kedepannya para pemimpin dan masyarakat bersatu menjaga keamanan Masyarakat Sasak sesuai dengan peninggalan leluhur bahwa dalam rangka menjaga keamanan harus bersinergi antara pemimpin dengan masyarakat Karena tanpa kebersamaan dan sinergitas mustahil keamanan dapat terwujud Seperti dalam petua Sasak tentang menjaga keamanan yang berbunyi Peririk bali langga gubuk gempeng bumi pair Memiliki arti bersama-sama dalam menjaga tanah air Ada pun arti dari nama keris yang diberikan kepada kedua petinggi TNI Polri tersebut Yakni keris yang harus dipegang oleh seorang pemimpin tertinggi dalam menjaga kedaulatan dan keamanan rakyat senusantara Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, Ket TV Pemirsa, bagi Anda yang ingin mencoba menu berbuka puasa khas Arab Mungkin Anda bisa mencoba menu masakan yang satu ini Namanya Arabian Chicken Curry Perbaduan antara masakan Timur Tengah dengan bumbu lokal menambah cita rasa Serta menggugah selera untuk dinikmati sebagai menu berbuka puasa Seperti apa kelezatannya? Berikut liputannya untuk Anda Pada bulan Ramadan, sejumlah hotel berlomba-lomba menawarkan menu khas Timur Tengah Sebagai menu utama untuk berbuka puasa Menu Timur Tengah dipilih karena di Mataram sendiri sangat jarang ditemukan masakan khas Timur Tengah Terutama sebagai menu berbuka puasa Salah satu masakan khas Timur Tengah yang patut dicoba sebagai menu berbuka puasa Yakni Arabian Chicken Curry Arabian Chicken Curry merupakan makanan khas Timur Tengah Yang terbuat dari beberapa bahan seperti kari babas, cabai merah, tomat, kapulaga, ayam pejantan muda, dan beberapa rempah-rempah lainnya Untuk memasak Arabian Chicken Curry Terlebih dahulu panaskan minyak Masukkan bawang merah yang sudah ditumis Pala kemudian diaduk hingga merata Selanjutnya masukkan kapulaga, kari, gula, micin, dan irisan tomat serta potongan ayam pejantan Setelah itu diaduk lagi hingga bumbu meresap ke dalam masakan Lalu ditambahkan sedikit gula dan terakhir santan kental Setelah itu masakan didiamkan selama 20 menit agar bumbu-bumbunya meresap sempurna Setelah menunggu selama 20 menit, Arabian Chicken Curry kemudian diplating dan siap untuk dihidangkan sebagai menu berbuka puasa Tema Ramadhan untuk Ramadhan tahun ini sih saya mengangkatnya yang masakan Arabian Arabian? Alasannya Arabian apa itu? Ya karena kan untuk memperkenalkan Karena disini juga agak sulitnya ada masakan Arabian ya di lombok ini Halal traveler, halal destination TGP juga menyarankan itu Jadi kita juga coba untuk support karena musli juga disini banyak lebih ke muslim kebanyakan Jadi kita coba untuk menunjukkan Arabian Chicken Curry Terus ada juga beberapa yang snack-snacknya kayak roti marian juga macam Jadi sebenarnya kita gak ada di menu tapi kita coba hadirkan Lagi lagi kita untuk mengakomodir ya meramaikan karsanah Ramadan yang ada di lombok ini Karena kita juga musli orang Islam Tidak hanya masakan khas Timur Tengah Pihak hotel juga menyiapkan menu berbuka puasa by request Atau Anda bisa memesan menu berbuka puasa sesuai dengan selera Anda Cukup merogok kocek 50 ribu rupiah saja Anda bisa menikmati menu berbuka sesuai dengan yang Anda inginkan Dari Mataram Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim, GAP TV Menginspirasi dan memotivasi orang lain merupakan satu cara untuk mengisi waktu di bulan Ramadan ini Hal inilah yang dilakukan sejumlah relawan komunitas kerajaan Dongeng Melalui kegiatan yang bertajuk Dongeng Impian Sejumlah relawan berbagi inspirasi dan motivasi kepada anak-anak yang berada di pelosok Dongeng Impian merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan komunitas kerajaan Dongeng untuk menginspirasi anak-anak di pelosok Dengan mendongeng atau bercerita Sejumlah relawan memberikan motivasi kepada anak-anak di pelosok Meski sebelumnya harus melewati akses yang sulit Begitu pula sebaliknya Anak-anak pun terlihat sangat Antusias menyimak Dongeng dari para relawan Munawar Mahmud, selaku ketua panitia Dongeng Impian mengatakan Dipilih lokasi-lokasi yang pelosok dan terpencil Dikarenakan akses lokasi yang sulit dijangkau oleh pendidikan yang modern dan berkualitas Mengakibatkan anak-anak di lokasi tersebut menjadi takut untuk bermimpi Melalui kegiatan Dongeng Impian inilah Diharapkan anak-anak yang berada di pelosok desa tersebut menjadi termotivasi untuk berani bermimpi Dan bercita-cita agar kelak mampu menjadi apa yang mereka inginkan Oke, namanya disini adalah kegiatan Dongeng Impian Yaitu salah satu program dari kerajaan Dongeng untuk berbagi inspirasi ke pelosok Neli Melalui kegiatan bercerita atau berdongeng dengan bersama tim relawan kerajaan Dongeng tentunya Lokasi ini memang adalah berada di paling utara Lombok Tengah Lokasinya persis berada di hutan, di tengah hutan Kampungnya itu berada di hutan Sehingga mereka sebenarnya disini kekurangan semangat dalam bermimpi Tidak tahu bagaimana menyalurkan keinginan mimpinya mereka Sehingga itulah menjadi alasan kenapa kita memilih lokasi ini Kegiatan yang dilakukan sekali setiap bulan Ramadhan ini Tentunya menjadi hiburan bagi anak-anak di pelosok negeri Khususnya anak-anak yang berada di Dusun Tambeng Kege Desa Aikberi, Kecamatan Batu Kliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah Selain mendapat hiburan dongeng yang jarang bisa mereka dapatkan Mereka juga diberikan sejumlah bantuan dari para relawan Tentunya kegiatan ini menjadi motivasi tersendiri bagi anak-anak yang berada di lokasi pelosok dan terpencil Agar tidak pantang menyerah dalam keterbatasan dan berani menggapai mimpi-mimpinya Dari Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, Sidik Al-Ansori, GED TV Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada GED News Weekend kali ini Berbagi terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di GED News Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.gatmedia.co.id Serta fanpage GED Media Channel di sosial media Facebook serta Youtube Saya Sylvia Rizky mewakili seluruh kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa 1439 Hijriah Mohon maaf lahir dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Get Inspiration GESMA BIN Terima kasih telah menonton! Terima kasih.